Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Hari ini, kita akan memasuki kisah luar biasa tentang masa kanak-kanak Yesus, seperti yang diceritakan dalam buku, Kerinduan Segala Zaman, Jilid 2. Karya, Ellen G. White. Masa kecil Yesus adalah periode yang penuh dengan keajaiban dan keajaiban sederhana. Meski hidup di tengah kesederhanaan, Yesus kecil menunjukkan kebijaksanaan dan kepatuhan yang luar biasa. Bagaimana kehidupan sehari-harinya? Apa yang bisa kita pelajari dari cara ia tumbuh dan belajar? Sebelum kita lanjut, bantulah saya membangun channel ini menjadi lebih baik, dengan cara, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, dan selamat menonton. Pada masa kanak-kanak dan masa muda, Yesus tinggal di sebuah kampung pegunungan yang kecil. Tiada tempat di dunia ini yang tidak dapat dipermuliakan oleh hadiratnya. Istana Raja-Raja sebenarnya akan merasa beroleh kehormatan untuk menerima dia sebagai seorang tamu. Akan tetapi, ia melewati saja rumah orang-orang kaya, istana-istana kerajaan, dan pusat-pusat ilmu pengetahuan yang termasyur, untuk tinggal di Nazaret yang tidak terkenal serta yang dihinakan orang itu. Sungguh ajaib arti riwayat singkat tentang hidupnya semasa kanak-kanak, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Dalam sinar wajah Bapaknya, Yesus, makin bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Pikirannya giat dan tajam, dengan kecerdasan otak dan akal budi yang jauh melampaui usianya. Namun tabiatnya baik sekali dalam keselarasannya. Tenaga pikiran dan tubuh berkembang secara berangsur-angsur sesuai dengan hukum masa kanak-kanak. Selaku seorang anak, Yesus menunjukkan suatu keindahan tabiat yang istimewa. Tangannya yang cekatan selamanya siap sedia untuk melayani orang lain. Ia menunjukkan kesabaran yang tidak dapat diganggu oleh barang sesuatu pun, dan keteguhan dalam kebenaran yang tidak sudi mengorbankan kejujuran. Dalam prinsip yang kokoh seperti batu karang, hidupnya menunjukkan sifat kesopanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Dengan kesungguhan yang besar Ibu Yesus mengamat amati mekarnya segala kuasanya dan melihat kesempurnaan dalam tabiatnya. Dengan kesukaan ia berusaha mendorong semangat pikiran yang cerdas dan tajam itu. Dengan perantaraan roh kudus ia menerima akal budi untuk dapat bekerja sama dengan makhluk-makhluk semawi dalam usaha memperkembangkan anak ini, yang dapat mengatakan hanya Allah sebagai bapanya. Sejak zaman purbakala orang-orang yang setia di kalangan orang Israel selamanya memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan orang-orang muda. Tuhan telah menyuruh supaya semenjak masa bayi anak-anak diberi pelajaran tentang kebaikannya dan kebesarannya, teristimewa sebagaimana yang dinyatakan dalam hukumnya dan yang ditunjukkan dalam sejarah Israel. Nyanyian, doa dan pelajaran dari Alkitab harus disesuaikan dengan pikiran yang sedang berkembang. Ibu dan bapak harus mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa hukum Allah adalah kenyataan tabiatnya, dan bahwa sementara mereka menerima asas-asas hukum itu ke dalam hati, peta Allah pun tergambar pada pikiran dan jiwa. Sebagian besar dari pengajaran itu dilakukan secara lisan, tetapi anak muda belajar juga membaca tulisan-tulisan Ibrani, dan gulungan surat Alkitab Perjanjian Lama terbuka untuk mereka pelajari. Pada zaman Kristus kota atau negeri yang tidak menyediakan pendidikan agama bagi anak-anak muda, dianggap sebagai kota yang kena kutub Allah. Namun pengajaran itu sudah menjadi sekadar kebiasaan saja. Tradisi sudah mengambil sebagian besar tempat Alkitab. Pendidikan yang benar niscaya menuntun kaum muda untuk mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Kisah Pak Rasul 17 ayat 27 Tetapi guru-guru orang Yahudi memusatkan perhatiannya pada soal-soal yang bersangkutan dengan upacara-upacara belaka. Pikiran sudah dipenuhi dengan bahan-bahan yang tidak ada nilainya bagi pelajar, dan yang tidak akan diakuisah di sekolah yang lebih tinggi di istana surga. Pengalaman yang diperoleh karena menerima sabda Allah secara perseorangan tidak mendapat tempat dalam sistem pendidikan itu. Karena asyik dengan acara sehari-hari yang bersifat jasmania, para pelajar tidak beroleh saat yang tenang untuk mengadakan hubungan dengan Allah. Mereka tidak mendengar suaranya berfirman ke dalam hati. Dalam usaha mereka menambang ilmu, mereka berpaling dari sumber akal budi. Syarat-syarat mutlak besar dalam pekerjaan Allah dilalaikan. Asas-asas hukum disamarkan. Apa yang dianggap sebagai pendidikan yang tertinggi, sudah merupakan rintangan yang terbesar bagi perkembangan yang sejati. Di bawah pendidikan rabi-rabi segala kuasa orang-orang muda tertekan. Pikiran mereka itu menjadi terdesak dan sempit. Yesus tidak memperoleh pendidikan di sekolah rumah sembahyang. Ibunya lah gurunya manusia yang pertama. Dari bibir ibunya dan surat gulungan nabi-nabi ia mempelajari hal-hal semawi. Justru sabda yang difirmankannya sendiri dahulu kepada Musa untuk Bani Israel, kini diajarkan kepadanya di pangkuan ibunya. Ketika ia meningkat dari masa kanak-kanak ke masa muda, ia tidak berusaha belajar di sekolah rabi-rabi. Ia tidak memerlukan pendidikan yang diperoleh dari sumber semacam itu, sebab gurunya ialah Allah. Pertanyaan yang ditanyakan ketika juru selamat bekerja di dunia ini dahulu, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Bukannya menyatakan bahwa Yesus tidak dapat membaca, melainkan semata-mata karena ia belum pernah mendapat pendidikan dari rabi-rabi. Yohanes 7 ayat 15 Oleh karena ia mendapat pengetahuan sebagaimana yang dapat kita perbuat, maka pengetahuannya yang dalam tentang soal-soal Alkitab itu menunjukkan betapa rajinnya ia mempelajari sabda Allah. Dan terbentang dihadapannya ialah perpustakaan besar dari segala hasil ciptaan Allah. Ia yang telah menciptakan segala sesuatu itu mempelajari pelajaran-pelajaran yang telah ditulis oleh tangannya sendiri di bumi, laut, dan langit. Terpisah dari jalan-jalan dunia ini yang cemar, ia mengumpulkan himpunan ilmu pengetahuan dari alam kejadian. Ia mempelajari hidup tumbuh-tumbuhan, binatang, dan hidup manusia. Sejak kecilnya ia digenggam oleh satu maksud, ia hidup untuk mendatangkan berkat kepada orang-orang lain. Untuk maksud ini ia mendapat sumber dalam alam kejadian, pendapat-pendapat baru tentang berbagai cara dan ikhtiar terkilas dalam pikirannya sementara ia mempelajari hidup tumbuh-tumbuhan dan hidup binatang-binatang. Selalu ia berusaha menarik dari benda-benda yang dapat dilihat contoh-contoh kiasan yang dengan itu ia dapat mengajarkan firman Allah yang hidup. Perumpamaan-perumpamaan digunakannya untuk memberikan pelajaran-pelajarannya tentang kebenaran selama masa kerjanya, menunjukkan betapa rohnya terbuka terhadap pengaruh alam kejadian dan bagaimana ia telah mengumpulkan pengajaran kerohanian dari segala suasana yang di sekeliling hidupnya sehari-hari. Demikianlah bagi Yesus arti sabda dan segala benda ciptaan Allah terbuka, sedang ia mencoba mengetahui sebab musabab dan segala sesuatu. Para pengirimnya ialah makhluk-makhluk semawi, budaya pemikiran dan persekutuan yang kudus adalah miliknya. Sejak dapat berpikir ia senantiasa bertumbuh dalam sifat kerohanian dan pengetahuan tentang kebenaran. Setiap anak dapat memperoleh pengetahuan seperti yang Yesus lakukan. Ketika kita mencoba untuk mengenal Bapak Surgawi kita melalui firmannya, para malaikat akan mendekat, pikiran kita akan dikuatkan, karakter kita akan ditinggikan dan dimurnikan. Kita akan menjadi semakin serupa dengan juru selamat kita. Dan ketika kita melihat alam yang indah dan agung, kasih sayang kita akan keluar untuk mencari Tuhan. Sementara roh terpesona, jiwa disegarkan dengan bersentuhan dengan yang tak terbatas melalui karya-karyanya. Persekutuan dengan Allah melalui doa mengembangkan kemampuan mental dan moral, dan kekuatan rohani menguat ketika kita memupuk pikiran pada hal-hal rohani. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang selaras dengan Allah. Ketika dia masih kecil, dia berpikir dan berbicara sebagai seorang anak, tetapi tidak ada jejak dosa yang merusak gambar Allah di dalam dirinya. Namun, dia tidak terbebas dari pencobaan. Penduduk Nazaret menjadi pepatah karena kejahatan mereka. Anggapan rendah yang mereka miliki secara umum ditunjukkan oleh pertanyaan Natanael, mungkinkah hal yang baik datang dari Nazaret? Yohanes 1 ayat 46 Yesus ditempatkan di tempat di mana karakternya akan diuji. Penting baginya untuk selalu berjaga-jaga untuk menjaga kemurniannya. Dia tunduk pada semua konflik yang harus kita hadapi, agar dia dapat menjadi teladan bagi kita di masa kecil, masa muda, dan masa dewasa. Iblis tidak pernah lelah dalam usahanya untuk mengalahkan anak dari Nazaret ini. Sejak tahun-tahun awal kehidupannya, Yesus dijaga oleh malaikat-malaikat surgawi, namun kehidupannya adalah sebuah perjuangan panjang melawan kuasa kegelapan. Bahwa akan ada satu kehidupan di bumi yang bebas dari kecemaran kejahatan merupakan suatu pelanggaran dan kebingungan bagi penguasa kegelapan. Dia tidak membiarkan cara apapun tidak dicobanya untuk menjerat Yesus. Tidak ada anak manusia yang akan dipanggil untuk menjalani kehidupan yang kudus di tengah-tengah konflik yang begitu sengit dengan pencobaan seperti yang dialami Juru Selamat kita. Orang tua Yesus adalah orang miskin, dan bergantung pada kerja keras mereka sehari-hari. Dia akrab dengan kemiskinan, penyangkalan diri, dan kesendirian. Pengalaman ini menjadi pengaman baginya. Dalam kehidupannya yang rajin, tidak ada waktu luang yang dapat mengundang pencobaan. Tidak ada waktu-waktu tanpa tujuan yang membuka jalan bagi pergaulan yang merusak. Sejauh mungkin, ia menutup pintu bagi para penggoda. Tidak ada keuntungan atau kesenangan, ujian atau celaan yang dapat mendorongnya untuk menyetujui tindakan yang salah. Dia bijaksana untuk membedakan kejahatan, dan kuat untuk melawannya. Kristus adalah satu-satunya orang yang tidak berdosa yang pernah tinggal di dunia ini, namun selama hampir 30 tahun ia hidup di tengah-tengah penduduk Nazaret yang jahat. Fakta ini merupakan teguran bagi mereka yang berpikir bahwa mereka bergantung pada tempat, kekayaan, atau kemakmuran, untuk menjalani hidup yang tidak bercelah. Pencobaan, kemiskinan, kesulitan, adalah disiplin yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemurnian dan keteguhan. Yesus hidup di rumah seorang petani, dan dengan setia dan penuh sukacita menjalankan perannya dalam memikul beban rumah tangga. Dia telah menjadi komandan surga, dan para malaikat dengan senang hati menggenapi firmanya, sekarang dia adalah seorang hamba yang rela, anak yang penuh kasih dan taat. Ia belajar berdagang, dan dengan tangannya sendiri bekerja di bengkel tukang kayu bersama Yusuf. Dengan pakaian sederhana seorang pekerja biasa, ia berjalan di jalan-jalan kota kecil, pergi dan pulang dari pekerjaannya yang sederhana. Ia tidak menggunakan kuasa ilahinya untuk meringankan beban atau meringankan kerja kerasnya. Ketika Yesus bekerja di masa kanak-kanak dan masa muda, pikiran dan tubuhnya dikembangkan. Ia tidak menggunakan kekuatan fisiknya dengan sembrono, tetapi dengan cara yang sedemikian rupa untuk menjaganya tetap sehat, sehingga ia dapat melakukan pekerjaan yang terbaik di setiap lini. Ia tidak mau menjadi cacat, bahkan dalam menggunakan perkakas. Ia sempurna sebagai seorang pekerja, sebagaimana ia sempurna dalam karakter. Melalui teladannya sendiri, ia mengajarkan bahwa adalah tugas kita untuk menjadi rajin, bahwa pekerjaan kita harus dilakukan dengan ketepatan dan ketelitian, dan bahwa pekerjaan seperti itu adalah pekerjaan yang terhormat. Latihan yang mengajarkan tangan untuk menjadi berguna dan melatih orang muda untuk menanggung beban hidup mereka memberikan kekuatan fisik, dan mengembangkan setiap kemampuan. Semua orang harus menemukan sesuatu untuk dikerjakan yang akan bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan membantu orang lain. Allah menetapkan pekerjaan sebagai berkat, dan hanya pekerja yang rajin yang menemukan kemuliaan dan sukacita hidup yang sejati. Persetujuan Allah terletak pada jaminan kasih kepada anak-anak dan remaja yang dengan riang gembira mengambil bagian dalam tugas-tugas rumah tangga, berbagi beban dengan ayah dan ibu. Anak-anak yang demikian akan keluar dari rumah untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna. Sepanjang hidupnya di bumi, Yesus adalah seorang pekerja yang sungguh-sungguh dan konstan. Ia berharap banyak, oleh karena itu ia berusaha keras. Setelah ia memulai pelayanannya, ia berkata, Aku harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku, selagi hari masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes 9 ayat 4 Yesus tidak mengelak dari kepedulian dan tanggung jawab, seperti halnya banyak orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Karena mereka berusaha menghindari disiplin ini, maka banyak orang menjadi lemah dan tidak efisien. Mereka mungkin memiliki sifat-sifat yang berharga dan ramah, tetapi mereka tidak berdaya dan hampir tidak berguna ketika menghadapi kesulitan atau rintangan. Kepositifan dan energi, kekokohan dan kekuatan karakter, yang dimanifestasikan di dalam Kristus harus dikembangkan di dalam diri kita, melalui disiplin yang sama seperti yang dia alami. Dan kasih karunia yang dia terima adalah untuk kita. Selama dia hidup di antara manusia, juru selamat kita berbagi nasib dengan orang-orang miskin. Ia tahu dari pengalamannya sendiri tentang keprihatinan dan kesulitan mereka, dan ia dapat menghibur dan menguatkan semua pekerja yang rendah hati. Mereka yang memiliki konsepsi yang benar tentang ajaran kehidupannya tidak akan pernah merasa bahwa ada perbedaan yang harus dibuat di antara kelas-kelas, bahwa orang kaya harus dihormati di atas orang miskin yang layak. Yesus membawa keceriaan dan kebijaksanaan ke dalam pekerjaannya. Dibutuhkan banyak kesabaran dan kerohanian untuk membawa agama Alkitab ke dalam kehidupan rumah tangga dan ke dalam pekerjaan, untuk menanggung tekanan bisnis duniawi, namun tetap mengarahkan pandangan kepada kemuliaan Allah. Disinilah Kristus menjadi penolong. Dia tidak pernah begitu penuh dengan urusan duniawi sehingga tidak memiliki waktu atau pikiran untuk hal-hal surgawi. Seringkali ia mengungkapkan sukacita hatinya dengan menyanyikan masmur dan nyanyian surgawi. Seringkali para penghuni di Nazaret mendengar suaranya dinaikan dalam pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Ia mengadakan persekutuan dengan surga dalam nyanyian, dan ketika para sahabatnya mengeluh karena kelelahan akibat kerja keras, mereka terhibur oleh nyanyian yang merdu dari bibirnya. Pujiannya seakan-akan mengusir malaikat-malaikat jahat, dan seperti dupa, memenuhi tempat itu dengan keharuman. Pikiran para pendengarnya terbawa dari pengasingan duniawi mereka, ke rumah surgawi. Yesus adalah mata air belas kasihan yang menyembuhkan bagi dunia, dan selama tahun-tahun terpencil di Nazaret, kehidupannya mengalir dalam arus simpati dan kelembutan. Orang tua, orang yang berduka, dan orang yang dibebani dosa, anak-anak yang sedang bermain dalam sukacita yang tak berdosa, makhluk-makhluk kecil di padang rumput, binatang-binatang yang sabar menanggung beban, semuanya merasa lebih berbahagia karena kehadirannya. Dia yang firmannya berkuasa atas dunia akan membungkuk untuk meringankan seekor burung yang terluka. Tidak ada yang luput dari perhatiannya, tidak ada yang ia hiraukan untuk dilayani. Dengan demikian, ketika ia bertumbuh dalam hikmat dan pertumbuhannya, Yesus semakin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Ia menarik simpati dari semua hati dengan menunjukkan bahwa ia mampu bersimpati kepada semua orang. Suasana pengharapan dan keberanian yang mengelilinginya membuat dia menjadi berkat di setiap rumah. Dan seringkali di rumah ibadat pada hari sabat ia dipanggil untuk membacakan pelajaran dari para nabi, dan hati para pendengarnya bergetar ketika cahaya baru bersinar dari kata-kata yang sudah dikenalnya dari teks suci. Namun, Yesus menghindari pertunjukan. Selama bertahun-tahun tinggal di Nazaret, dia tidak pernah menunjukkan kuasanya yang ajaib. Dia tidak mencari kedudukan tinggi dan tidak menyandang gelar apapun. Kehidupannya yang tenang dan sederhana, dan bahkan kesunyian kitab suci mengenai tahun-tahun awalnya, mengajarkan pelajaran penting. Semakin tenang dan sederhana kehidupan seorang anak, semakin bebas dari kegembiraan yang dibuat-buat, dan semakin selaras dengan alam, semakin menguntungkan bagi kekuatan fisik dan mental serta kekuatan rohani. Yesus adalah teladan kita. Ada banyak orang yang hanya tertarik pada periode pelayanan publiknya, sementara mereka tidak memperhatikan pengajaran pada masa-masa awal kehidupannya. Tetapi di dalam kehidupan rumah tangganya, ia menjadi teladan bagi semua anak dan remaja. Juru selamat merendahkan diri dalam kemiskinan, supaya ia dapat mengejarkan betapa dekatnya kita yang hidup dalam kerendahan hati dapat berjalan bersama Allah. Dia hidup untuk menyenangkan, menghormati, dan memuliakan bapaknya dalam hal-hal yang biasa dalam kehidupan. Pekerjaannya dimulai dengan menguduskan para pengrajin rendahan yang bekerja keras untuk mencari nafkah. Ia melakukan pelayanan kepada Allah sama, seperti ketika ia bekerja keras di bangku tukang kayu dan juga ketika ia melakukan mukjizat-mukjizat bagi orang banyak. Dan setiap orang muda yang mengikuti teladan Kristus dalam hal kesetiaan dan ketaatan di rumahnya yang sederhana dapat mengklaim kata-kata yang diucapkan Bapak melalui roh kudus, lihatlah hambaku, yang ku junjung tinggi, orang pilihanku, yang kepadanya jiwaku bersuka cita. Yesaya 42 ayat 1 Demikianlah kisah masa kanak-kanak Yesus yang bisa kami bagikan berdasarkan buku Kerinduan Segala Zaman Jilid 2. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di-like, komen, dan share video kami. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.